hai 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 oke bro bagaimana gua kali ini kita bakal nonton teasernya Raiden Shogun Nightmare ya di YouTube nya Genshin Impact dan sini tanggal 2-7 seperti yang kalian lihat ini apa namanya dia dua hari ini udah ngeluarin dua video baru pertama karakter teaser-nya Raiden Shogun sama yang kedua itu karakter dimu nya Aloy sekarang kita lihat dari Raiden Shogun hai hai oh di sini Raiden Shogun ada tiga orang lagi nih siapa nih temen-temennya kah kita nggak tahu nih misterinya masih belum terungkap wait 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 oh kalau kalian lihat di sini nih ada siluet ular dan ini bener-bener kulit ular apa gara-gara dia bertarung sama ular ini yang kalian tahu kan di salah satu region di Inazuma itu ada fosil ular gede gitu ya dan katanya itu di itu mati gara-gara Archon Electro atau Raiden Shogun ini kita lihat apakah temannya mati gara-gara bertarung yang lawan dia kali ya oke di sini Hai Raiden Shogun lawan temen yang satu lagi nih jadi jahat dia kayaknya sih iya sih malam matanya begitu dan nggak mungkin kan kalau dia nggak jadi jahat lawan satu sama lain Hai ini si Miko ini bentar kurang jelas Hai wet wet ini boleh sesuatu deh Hai waduh ada Toramaru kalau kalian tahu yang kata di apa namanya di rumah yang di region Inazuma itu tuh punyanya Ayaka juga tuh rumahnya tuh ada si Toramaru yang si Toma pura-pura jadi anjing itu ternyata dia di belakang Toramaru Oh gede Toramaru nih semacam adeptus ya kalau kayak di Liwe Hai soalnya nih yang tanuki ini yang gede tuh jadi patung tuh terus ini kayaknya siang Kitsune itu dah Miko Kitsune itu kalau ini gua nggak tahu nih siapa nih kayaknya ini bakal terpecahkan besok itu udah apa gue lewat tahu deh kita lanjut Oke bahal sendirian wait wait siapa ini emaknya kah emaknya jangan-jangan nih apa Archon pertama cuman Hai katanya ya gua denger-dengar info itu waktu sebelum Inazuma rilis itu katanya Archon yang sekarang itu bukan Archon asli jadi kayak Archon baru gitu loh apakah ini Archon pertamanya tapi kok di video apa namanya di menit video sebelumnya dia udah ngelawan jalan-jalan ulur ya apa jangan-jalan bukan si Baal yang sekarang nggak 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 kejar ya ditinggal sendirian Oh jadi dingin deh Oke Oh ini yang di domainnya nih Hai jumpai cuman aku perconelektron doang yang punya domain Hai Oke selesai Toma Paimon Hai what is this place makanya traveler bakal kena lagi nih domainnya Oke Hai sekarang kita lihat untuk si Aloy Oh iya buat yang belum tahu Aloy itu hasil kolaborasi Genshin Impact sama Horizontal I don't know this world but my arrows are sharp and my bows ready if your party needs help I'll do what I can oh iya dunia ini Hai dunia ini pertama robot I'll cover all of it if I have time time one world needed saving now another i'm a lord ini dia nih Aloy horizon down crossover character kan bener kan ini hasil kolaborasi Genshin Impact sama Horizontal elemennya krayo ya dia ya ready for the hunt Hai 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 Nah ini skill A nya nih bakal kayak gini maksudnya bakal ngelempar bom Nah ini kalau misalkan kalian lihat sini ada butiran-butiran bola-bola salju gitu ini sama kayak klik kan kalau klik kan dilemparkan jadi bola-bola pyro gitu ya kalau ini enggak dia jadi bola-bola krayo gitu Hai the hunt is all in it this is a new one hai 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 oke kelar juga oke bro sekian video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya get thank you banget nonton bye bye